Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Insani Triana NPM 2021302-2002 Prodi Pendidikan Fisika 2020 Kelas B Universitas Lampung Kemudian, ada kaidah Di sini saya akan membahas tentang Kaidah Penulisan Kata Yaitu ada Kata dasar, kata berimbuhan, bentuk kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti dan kata sandang Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kata dasar Kata dasar adalah kata yang belum diberikan imbuhan atau belum melalui proses morfologi Jadi masih dasar banget ya, belum ada tambahan-tambahan Contohnya Kantor pajak penuh sesak Nah, itu Kemudian lanjut ke kata berimbuhan Nah, kata berimbuhan disebut sebagai kata turunan Karena kata tersebut sudah diberi imbuhan Berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan-akhiran Nah, misalnya dari kata makan Kata makan ini jika diberi awalan me, jadinya memakan Kemudian kata jalan ketika diberi awalan ber Maka akan menjadi berjalan Lanjut ke kata ulang Bentuk ulang ditulis dalam bentuk tanda hubung Nah, jadi ada perbedaan makna dari tanda hubung, tanda setrip, dan tanda pemisah Nah, kata ulang ini ada lima jenisnya Yang pertama ada kata ulang semu Kata ulang semu ini mengalami proses pengulangan seluruhnya Dan tidak bisa dipisahkan Kalau dipisahkan, ya sepertinya tidak ada arti Contohnya kan kupu-kupu, laba-laba, kurak-kurak, umang-umang Kalau cuma kupu, itu tidak bisa beda artinya dengan kupu-kupu Nah, lanjut ke yang kedua ada duilinga Duilinga ini artinya kata ulang menyeluruh Seperti mobil-mobil, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian anak-anak Jadi, kata yang diulang Nah, yang ketiga beribuhan ditambahkan di awal, tengah, atau akhir Misalnya, tarik-menarik Tolong-menolong, maaf-maafkan, pukul-memukul Nah, ditambahkan di awal, tengah, atau akhir berupa imbuhan Kata tarik-menarik ada imbuhan me Kemudian, tolong-menolong ada imbuhan me juga dikata menolong Kemudian, dipukul-memukul ada imbuhan me dikata memukul Nah, yang keempat ada duipurwa Dwi purwa ini artinya kata ulang sebagian Misal, lelaki, dedaunan, sesaji, pepohonan Kemudian, yang kelima ada berubah bunyi Jenis pengulangan yang disertai suatu perubahan bunyi pada sebagian kata Contohnya, seperti mondar mandir, teka-teki, sayur-mayur, serba-serbi, ramah-tamah Nah, jika di kata kedua, itu ada perubahan bunyi Kalau yang pertama mondar, yang kedua mandir gitu kan Berarti kan ada perubahan Pengulangan yang perubahan bunyi pada sebagian kata Oke, lanjut Nah, ini kata ulang mengubah makna Yang pertama, menyatakan kesamaan Contohnya, biru-biruan, kemerah-merahan, kemudah-mudahan Nah, lanjut ke menyatakan saling Misal, peluk-memeluk, pukul-memukul Ini kan kata ulang yang mengandung makna saling gitu kan Melibatkan, ya, berinteraksi gitu Kemudian, selanjutnya ada Menyatakan jama dan beragam Artinya, di sini tuh banyak Sayur-mayur Contohnya, sayur-mayur Artinya kan beragam Gak cuma satu jenis sayur Kemudian juga buah-buahan Selanjutnya, menyatakan intensitas Berarti kan menyatakan jumlah Nah, misalnya Berjam-jam Bertahun-tahun Bolak-balik Nah, selanjutnya ada Menyatakan bilangan Misal Satu-satu Dua-dua Tiga-tiga Nah Kemudian Kemudian Menyatakan keadaan atau situasi Misalnya Mentah-mentah Hidup-hidup Merah-merah Nah Kemudian menyatakan suatu bentuk kegiatan Di sini Maknanya kegiatan ya Berarti Contohnya dari kata ini tuh ada Jahit-menjahit Masak-memasak Di sini terdapat kegiatan Yaitu Menjahit Memasak Nah Oke Lanjut ke gabungan kata Gabungan kata Yang pertama itu ada unsur gabungan kata Yang lazim disebut kata majmuk Termasuk istilah khusus Ditulis terpisah Misal Orang tua Kambing hitam Duta besar Lanjut ke yang kedua Ada gabungan kata Yang dapat menimbulkan salah pengertian Dituliskan dengan membubuhkan tanda hubung Di antara unsur-unsurnya Misal Anak Tanda hubung Istri Pejabat Artinya Anak dan istri Dari pejabat Kemudian ada Ibu Bapak Tanda hubung Kami Artinya Ibu Dari Bapak kami Nah Lanjut ke Gabungan kata Yang penulisannya terpisah Tetap ditulis terpisah Jika mendapat Awalan Atau akhiran Seperti Bertepuk tangan Menganek sungai Garis bawahi Sebar Luaskan Nah Gabungan kata ini Gabungan kata yang mendapat Yang penulisannya terpisah Tetap Ditulis terpisah Jika mendapat Nah Awalan Atau akhiran Nah disini kan Ada imbuhan Di awal kan Kata bertepuk tangan Bertepuk tangan Kata imbuhannya ber kan Jadi meskipun mendapat Awalan Disini Penulisannya Tetap dipisah Kemudian Ada gabungan kata Yang mendapat Awalan Dan akhiran Sekaligus Ditulis serangkai Misalnya Dilipat gandakan Menggaris bawahi Menyebar gelaskan Disini Dikata Dilipat gandakan Ada awalan Di Dan akhiran kan Kata ini Tetap ditulis serangkai Tidak ada spasi Dalam penulisannya Kemudian Gabungan kata Yang sudah padu Ditulis serangkai Misal Acap kali Ada kalanya Apalagi Bagaimana Nah selanjutnya Pemenggalan kata Yang A Pemenggalan kata Pada kata dasar Dilakukan sebagai berikut Yang pertama Jika di tengah kata Terdapat huruf vokal Yang berurutan Pemenggalannya Dilakukan diantara Kedua huruf vokal itu Misal Bu Ah Ma Yin Buah sama main Pemenggalannya Ada diantara Kedua huruf vokal Kemudian huruf diptong Ai Au Ei Dan Oi Itu tidak dipenggal Misal Pandai Aula Saudara Oke Selanjutnya Jika di tengah kata dasar Terdapat huruf konsonan Termasuk gabungan huruf konsonan Diantara dua huruf vokal Pemenggalannya dilakukan Sebelum huruf konsonan itu Misalnya Bapak Lawan Dengan Kenyang Oke Jika di tengah kata dasar Terdapat dua huruf konsonan Yang berurutan Pemenggalannya dilakukan diantara Kedua huruf konsonan itu Misalnya April Chaplok Makhluk Nah Jika di tengah kata dasar Terdapat tiga huruf konsonan Atau lebih Yang masing-masing Melambangkan satu bunyi Pemenggalannya dilakukan diantara Huruf konsonan yang pertama Dan huruf konsonan yang kedua Misalnya Ultra Infra Nah Kemudian Kemudian Dengan catatan Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi Tidak dipenggal Misalnya Bangkrut Bangsa Banyak Oke Lanjut ke B Pemenggalan kata turunan Sedapat-dapatnya dilakukan diantara bentuk dasar Dan unsur pembentuknya Misalnya Berjalan Mempertanggungjawabkan Membantu Dengan catatan Yang pertama Pemenggalan kata berimbuhan Yang bentuk dasarnya mengalami perubahan Dilakukan pada Dilakukan seperti pada kata dasar Misalnya Menutup Memakai Yang kedua Pemenggalan kata bersisipan Dilakukan seperti pada kata dasar Misalnya Gelembung Gemuruh Gerigi Nah yang ketiga Pemenggalan kata Yang menyebabkan munculnya Satu huruf di awal Atau akhir baris Tidak dilakukan Misalnya Walaupun cuma-cuma Mereka tidak mau mengambil makanan Nah yang C ada Jika sebuah kata Terdiri atas dua unsur atau lebih Dan salah satu unsurnya Dapat bergabung dengan unsur lain Pemenggalannya dilakukan diantara unsur-unsur itu Tiap unsur gabungan itu Dipenggal seperti pada kata dasar Misalnya Biografi Nah Pemenggalannya Biografi Atau Bi-yo-gra-fi Kemudian yang D Nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih Pada akhir baris Dipenggal diantara unsur-unsurnya Misalnya Lagu Indonesia Raya Digubah oleh Wekrudol Supretman Buku layar terkembang di Karang oleh Sultan Tahrir Ali Shahbana Nah Kemudian Singkatan nama diri dan gelar Yang terdiri atas dua huruf atau lebih Tidak dipenggal Misalnya Ia bekerja di DLLAJR Kemudian Pujangga terakhir Keraton Surakarta Bergelar R NG Rangga Warsita Nah Kemudian kata depan Selanjutnya ada kata depan Kata depan Seperti D Kedandari Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya Kecuali Di dalam kata yang sudah lazim Dianggap satu kata Seperti Daripada Kepada Nah Misalnya Dimana dia sekarang Di Mana Disini dipisah Karena Dimana ini merupakan kata depan Selanjutnya ada kata partikel Yang pertama Partikel LAH KAH DANTAH Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya Misalnya Bacalah buku itu baik-baik Apakah yang tersirat dalam surat itu Nah Katalah disini Ditulis tanpa spasi Artinya serangkai Dengan kata yang mendahulunya Nah Yang kedua ada Partikel pun Ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya Misalnya Apapun permasalahan yang muncul Dia dapat mengatasinya dengan bijaksana Dengan catatan Partikel pun Yang merupakan unsur kata penghubung Ditulis serangkai Misalnya Meskipun sibuk Dia tetap menyelesaikan tugas tepat pada waktunya Meskipun sibuk Meskipun disini kan merupakan kata hubung ya Hubung antar kalimat Selanjutnya Partikel per Yang berarti Demi Tiap atau mulai Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya Misalnya Mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu Kata satu persatu itu dipisah Kemudian kata ganti Kata ganti Ku dan kau Ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya Sedangkan ku Mudannya Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya Artinya Kedua-duanya ditulis tanpa spasia atau serangkai Contohnya Rumah itu telah ku jual Majalah ini Boleh kau baca Kemudian yang terakhir ada kata sandang Kata si dan sang Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya Misalnya Misalnya di buku-buku cerita dongeng Ada si kancil Ada sang raja Kemudian untuk kalimatnya Surat itu dikembalikan kepada si pengirim Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli Baiklah Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan Untuk lebih jelasnya Kita semua bisa membuka materinya di PUEB atau KBBI Di PUEB dan KBBI Daring Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih